Pemperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-116 serta peringatan proklamasi gubernur Tentara RIDB C4 Pertahanan Kalimantan ke-75, Pemkap Tanah Bumbu menggelar upacara di halaman kantor bupati Senin pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Ambo Saka dan dihadiri berbagai unsur baik TNI Polri, Kejaksaan, Legislatif hingga Pelajar. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-116 di halaman kantor bupati kawasan Gunung Tinggi Batu Licin Senin pagi. Kegiatan juga dirangkai peringatan proklamasi gubernur tentara RIDB C4 Pertahanan Kalimantan ke-75. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Ambo Saka dan dihadiri berbagai unsur baik TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Legislatif, ASN, Instansi Vertikal, Ormas Kepemudaan, Veteran, serta Pelajar. Dalam sambutannya Sekda mengatakan memperingati dua peristiwa bersejarah ini banyak makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya, yakni persatuan dan kesatuan. Pada tahun 1908 berbagai komponen dari Jongjav, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Ambon, serta perwakilan organisasi kepemudaan lainnya bertekad bulat untuk bersatu memerdekakan Republik Indonesia. Selain itu, proklamasi gubernur tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan juga merupakan sebuah tekad menyatakan tetap berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekda menyebut hikmah dari kedua peristiwa itu adalah implementasikan dalam tugas dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menegakkan disiplin, etos kerja yang tinggi, serta bangun integritas. Mari kita implementasikan dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan yang sangat berharga ini. Mari kita tegalkan disiplin, etos kerja yang tinggi, bangun integritas sebagai pengejauhan tahan hari kebangkitan nasional yang kita peringati setiap tahun. Ditambahkan sekda pemerintah daerah berharap semua bersatu membangun tanah bumbu di segala bidang, termasuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan lainnya. Sehingga Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana slogannya yakni bersujud menuju serambi Madinah dapat terwujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!